Pecut Sakti Bajra Kirana Jilid 11 Bagian 21 Melibat suaminya dikeroyok 2 Patmosari menjadi marah. Ia mencabut sebatang keris lalu terjun ke dalam gelanggang perkelahian. Ia menyerang Retno dengan hebat. Retno menangkis dan kedua orang wanita ini saling serang dengan seru. Perkelahian terbagi 2 Retno melawan Patmosari dan Priyadi melawan Harjo Dento. Para murid Nogo Dento kini sudah berkumpul di situ. Jumlah mereka ada 30-an orang karena yang lain sedang bekerja di ladang sehingga tidak melihat adanya perkelahian itu. 30 lebih murid Nogo Dento sudah bersiap-siap, ada yang memegang tombak, ada yang memegang golok atau keris, siap untuk mengeroyok 2 orang muda yang mengacau itu. Mereka telah mengepung tempat itu, Priyadi melihat ini. Lawannya amat tangguh, juga wanita yang dilawan Retno amat tangguh sehingga gadis itu belum juga dapat mendesaknya. Kalau para murid Nogo Dento itu maju mengeroyok, tentu mereka berdua akan celaka. Oleh karena itu, dia mengerahkan tenaga sakti dari Aji Gelap Musti, melancarkan pukulan itu sambil berteriak nyaring. Harjo Dento terkejut sekali, pukulan itu sungguh dasyat dan angin pukulannya saja terasa amat kuat menghantamnya. Maklum bahwa dia menghadapi pukulan maut yang amat berbahaya. Harjo Dento melompat jauh ke belakang untuk menghindarkan diri. Kesempatan ini dipergunakan oleh Priyadi untuk melompat ke dekat Retno, menangkap tangan kiri gadis itu dan ditariknya, diajak lari. Kita pergi, dia jeng katanya sambil menarik. Retno Susilo terpaksa mengikutinya karena tarikan tangan itu kuat sekali. Empat orang murid Nogo Dento yang menghadang di depan, mereka robohkan dengan tendangan kaki sehingga yang lain mundur dan jerih. Mereka berlompatan dan melarikan diri dari situ, tidak dikejar oleh Harjo Dento dan istrinya. Harjo Dento berdiri bertolak pinggang melihat bayangan dua orang muda itu melarikan diri. Setelah kedua bayangan itu hilang dari pengelihatannya, dia menghela nafas panjang dan berkata, sungguh aneh. Dua orang muda yang berilmu tinggi. Datang untuk membunuh kita. Siapa gerangan nyirut mopetak yang mengutus mereka itu Patmosari mengerutkan alisnya. Tentu seorang di antara musuh, musuh kita. Akan tetapi selama ini tidak ada orang yang mengganggu kita. Sayang kita tidak dapat menangkap mereka untuk ditanyai lebih jelas lagi aku seperti mengenal pukulan sakti yang dilancarkan pemuda tadi kepada aku. Kalau melihat dia memutar pergelangan tangan sebelum mendorong, gerakan itu seperti pukulan sakti gelap musti, gelap musti tanya istrinya. Pukulan sakti dari aliran mana itu gelap musti adalah aji pukulan dari perguruan Jatikusumo. Akan tetapi di antara perguruan Jatikusumo dan perguruan kita tidak pernah terdapat keributan, tidak pernah bertentangan dan bahkan selama ini di antara kita terdapat tali persahabatan. Mengapa pula murid Jatikusumo memusuhiku? Rasanya tidak mungkin. Kalau ada ganjalan atau urusan, tentu bagawan sindu sakti yang menjadi pemimpin perguruan Jatikusumo akan langsung bertemu dengan aku dan membicarakan permasalahan itu bukan menyuruh seorang dua orang muridnya untuk menyerangku. Apakah gadis itu pun murid perguruan Jatikusumo? Entahlah, akan tetapi kurasa bukan. Gerakannya sama sekali berlainan dengan gerakan pemuda itu. Bahkan ketika ia melancarkan pukulan sakti dengan tangan kiri yang mendatangkan hawa panas, gerakannya berbeda dari aji gelap musti. Entah dari aliran mana gadis itu, suami istri itu merasa penasaran sekali. Mulai hari itu mereka memesan kepada pada murid untuk melakukan penjagaan lebih ketat dan memesan agar mereka tidak mencari keributan atau berkelahi di luaran. Priyadi mengganen yang dan menarik tangan Retno Susilo melarikan diri dari perkampungan Nogodento. Mereka lari di sepanjang Bengawan dan setelah tiba di tempat yang cukup jauh dari perkampungan itu, barulah dia melepaskan tangan Retno. Retno berhenti berlari, diturut oleh Priyadi. Mereka duduk di atas batu di tepi Bengawan dan Retno memandang kepada pemuda itu dengan alis berkerut dan mulut cemberut. Kakang Mas Priyadi, kenapa engkau menarik aku dan mengajakku melarikan diri? Tanyanya dengan penasaran. Priyadi maklum dan sikap Retno bahwa gadis itu marah kepadanya. Dia tersenyum dan berkata lembut, maafkan aku diajeng. Akan tetapi aku melihat bahaya besar mengancam kita. Selain suami istri itu tangguh sekali, juga aku melihat puluhan orang anak buah mereka sudah siap untuk mengeroyok. Kalau terjadi demikian, bagaimana mungkin kita dapat menandingi mereka salahmu, Kakang Mas? Kalau engkau tidak datang membantuku dan mengeroyok Harjo Demto belum tentu mereka akan mengeroyok sekali lagi maafkan aku, diajeng Retno. Aku bermaksud baik. Aku tahu siapa paman Harjo Demto. Dia adalah ketua Nogo Demto dan seorang yang dikndanya sekali. Karena aku khawatir engkau akan celaka atau terluka di tangannya, maka aku lancang turun tangan membantumu. Akan tetapi mengapa engkau memusuhi ketua Nogo Demto itu, diajeng? Setauku, dia adalah seorang pendekar yang gagah perkasa, dihormati kawan di segani lawan. Mengapa engkau berkelahi dengannya? Apakah ini yang kau maksudkan dengan urusan pribadimu itu? Retno Susilo menjawab singkat. Ini adalah urusan pribadi, Kakang Mas. Tidak ada sangkut pautnya dengan orang lain, akan tetapi aku bukan orang lain, diajeng. Bukankah kita telah bersahabat Retno Susilo memandang kepada pemuda itu dengan alis berkerut dan pandang matah, tajam? Jadi engkau membayangi aku sampai ke tempat ini Kakang Mas maafkan aku. Terus terang saja, setelah kita berpisah, aku seperti kehilangan semangat hidup, kehidupan terasa hambar dan sunyi sepi. Aku tidak tahan lagi lalu diam-diam membayangimu, diajeng, maafkan aku. Ketika aku melihat engkau bertanding melawan Paman Harjodento, tadinya aku mendiamkannya saja karena aku merasa bimbang. Di satu pihak aku mendengar bahwa Paman Harjodento bukan orang jahat, di lain pihak tentu saja aku condong membantumu. Setelah aku merasa yakin bahwa engkau dapat terancam bahaya, baru aku membantumu karena kebetulan Paman Harjodento tidak mengenalku. Aku pun belum pernah bertemu dengannya hanya mendengar namanya saja. Sekali lagi, diajeng aku bukan orang lain. Karena itu, kalau sekiranya engkau mempunyai persoalan dengan Paman Harjodento, katakanlah kepadaku dan akulah yang akan menghadap dia dan akan menyelesaikan masalah ini dengan keredamai. Engkau tidak perlu membantu aku, kakang mas. Aku tidak membutuhkan bantuanmu, kata pula Retno Susilo dengan ketus. Tapi aku akan membantumu, diajeng. Aku harus membantumu, biarpun untuk itu aku berkorban nyawa sekalipun. Hem, apakah engkau juga akan membantuku kalau aku hendak membunuh Harjodento dan istrinya pria dimembelalakan matanya dan terkejut sekali. Membunuh mereka? Akan tetapi mengapa nah, engkau tentu mundur kalau aku hendak membunuh mereka, bukan tidak diajeng. Aku tadi hanya heran sekali mendengar engkau hendak membunuh mereka. Bahkan untuk itu pun aku akan membantumu. Akan tetapi engkau tentu tidak berkeberatan untuk menjelaskan mengapa engkau hendak membunuh mereka. Sudahlah kakang mas pria di ini adalah urusan pribadiku. Engkau tidak boleh mencampurinya. Aku telah gagal dalam tugasku. Selama tinggal Retno Susilo lalu melompat dan melarikan diri. Diajeng. Tunggu pria di mengejar. Retno tiba-tiba berhenti dan memutar tubuhnya menghadapi pemuda itu. Kakang mas pria di. Hentikan pengejaranmu ini. Kalau engkau nekat membayangku, aku akan benci kepadamu setelah berkata demikian. Retno Susilo mengerahkan ajik luung sakti dan tubuhnya seperti diterbangkan angin, demikian cepat larinya. Pria ditermangu-mangu, tidak berani mengejar setelah diancam bahwa kalau dia membayangi, gadis itu akan membencinya. Dia lalu menarik napas panjang dan memutar tubuhnya, pergi dari situ dengan lemas dan dia merasa kehilangan dan kesepian sekali. Sutejo berjalan seorang diri di jalan raya itu. Di kanan kirinya terbentang sawah yang amat luasnya. Siang hari itu panasnya bukan main, dan dia melihat beberapa orang pelani mengasuh setelah sejak pagi menggarap sawah. Mereka itu makan minum bawaan an istri mereka yang mengantarnya ke sawah. Mereka makan dengan lahap sambil bercakap-cakap, suasananya gembira sekali. Orang-orang miskin itu tampak begitu bahagia, pikirnya. Kenapa dia tidak dapat seperti mereka? Menggarap sawah, setelah siang menerima kiriman nasi dengan lauk sekadarnya, kemudian berhenti bekerja untuk makan nasi sederhana dan minum air dari kendi yang terasa sejuk sedar dan nikmat. Tidak, dia harus memenuhi tugas kewajibannya yang masih banyak. Mencari ayah bundanya, mencari dan merampas kembali pecut bajerah kirana, menuntut balas atas kematian bapak guru dan eyang gurunya yang keduanya mati di tangan paman gurunya sendiri, yaitu bagawan jaladara dan kawan-kawannya, terutama Tumenggu. Janur Mendo. Kemudian, kewajibannya yang terakhir adalah menghambakan dirinya kepada Mataram untuk membantu Mataram menghadapi para adipati dan bupati yang memerontak. Tidak, belum waktunya untuk hidup penuh tenteram dan damai seperti para petani itu. Setelah meninggalkan daerah persawahan itu, dia memasuki sebuah hutan. Jalan itu memang melalui sebuah hutan yang penuh dengan pohon-pohon raksasa. Jalan di dalam hutan itu teduh karena daun-daunan menjadi perisai terhadap sinar matahari yang terik. Tiba-tiba dia mendengar suara orang-orang berkelahi dari arah kiri. Suara teriakan-teriakan bercampur dengan berdentingnya senjata yang beradu dan teriakan kesakitan. Dia merasa tertarik sekali dan cepat menuju ke tempat dari mana datangnya suara perkelahian itu. Dengan menggunakan kecepatannya, dia lari menyusup semak-semak dan akhirnya tibalah dia di tempat terbuka, di mana terdapat dua orang sedang dikeroyok oleh belasan orang. Dia segera menonton dengan hati tertarik. Dua orang yang sedik royok itu adalah seorang laki-laki berusia lima puluhan tahun dan seorang gadis berusia kurang lebih delapan belas tahun. Kedua orang itu memegang sebatang keris dan menghadapi pengeroyokan lima belas orang laki-laki kasar yang tampaknya bengis dan kuat. Sutejo melihat bahwa kakek dan gadis itu keduanya dapat memainkan keris mereka dengan baik untuk menghadapi pengeroyokan belasan orang yang memegang golok itu, bahkan sudah melukai beberapa orang. Akan tetapi tetap saja mereka terdesak hebat. Akhirnya kedua orang itu saling membelakangi untuk menghindarkan serangan dari belakang dan dengan repot sekali mereka menghalau semua serangan yang datang bagaikan hujan dari depan, kanan dan kiri. Melihat segerombolan orang kasar itu mengeroyok dan sikap mereka bengis seperti segerombolan serigala, Sutejo mengerutkan alisnya dan dia tidak perlu berpikir terlalu lama untuk berpihak yang mana. Akan tetapi sebelum dia turun tangan, tiba-tiba terdengar bentakan dari belakang gerombolan pengeroyok itu. Mundur semua mendengar bentakan ini, para pengeroyok itu berloncatan ke belakang dan menghentikan pengeroyokan mereka. Kini kakek dan gadis itu berhadapan dengan orang yang berseru tadi, seorang laki-laki berusia 42 tahun yang bertubuh tinggi besar, sepasang matanya besar dan bulat hidungnya pesek dan mulutnya lebar. Raksasa ini memandang kepada kedua orang itu, kemudian pandang matanya berhenti dan seolah mengerayangi tubuh gadis yang cantik manis itu. Kemudian dia tertawa bergelak sehingga tubuhnya terguncang semua, tangan Kirinfa mengurut kumisnya yang jarang dan pendek. Hahaha! Kisanak siapakah Handika yang berani melawan pengeroyokan anak buahku? Kakek itu berdiri tegak dan menjawab dengan lantang, maklum bahwa dia berhadapan dengan kepala gerombolan itu. Aku adalah Joyo Sudiro dari Kediri dan ini anakku bernama Jayanti. Kami berdua tidak melakukan kesalahan apa-apa kebetulan lewat di jalan dalam hutan ini tiba-tiba saja kami dihadang belasan orang anak buahmu. Mereka minta agar semua barang bawaan kami ditinggalkan berikut pakaian yang kami pakai. Tentu saja kami tidak menuruti permintaan mereka lalu kami dikeroyok hem, hal itu sudah merupakan peraturan di sini. Siapa lewat di sini, harus membayar pajak kepada kami peraturan siapa itu tanya Joyo Sudiro, sedikit pun tidak merasa gentar walaupun tadi dia dan puterinya sudah dikeroyok dan didesak. Hahaha, akulah. Mahesokroda, yang membuat peraturan itu dan siapapun juga orangnya yang melewati jalan dalam hutan ini harus menaatin fa, akan tetapi aku akan memberi kelonggaran kepadamu. Joyo Sudiro. Biarpun usiaku sudah 40 tahun lebih, aku belum beristeri, dan aku melihat puterimu ini begini ayu menarik. Maka kami tidak akan mengganggumu, bahkan ingin menarikmu sebagai ayah mertuaku, dan puterimu menjadi istriku Mahesokroda, tutup mulutmu yang busuk itu. Aku tidak sudi menjadi istrimu tiba-tiba Jayanti berseru, suaranya juga lantang dan penuh keberanian. Hahaha, sekarang begini saja, Joyo Sudiro. Mari kita tentukan melalui pertandingan. Kita bertanding dan kalau aku kalah, kalian boleh lewat tanpa gangguan, akan tetapi kalau engkau yang kalah, puterimu harus diberikan kepadaku untuk menjadi istriku. Bagaimana bapak biarku hajar mulut yang lancang itu Jayanti berseru sambil mengacungkan kerisnya. Akan tetapi Joyo Sudiro melambaikan tangan menyuruh puterinya mundur. Mundurlah dan jaga saja jangan sampai aku dikeroyok, kata Joyo Sudiro sambil menyarungkan kerisnya, lalu menghadapi Mahesokroda. Mahesokroda, biar apapun juga yang terjadi, puteriku tidak sudi menjadi istrimu. Apa yang hendak kau lakukan, terserah, akan kulayani babo-babo engkau belum mengenal kehebatan Mahesokroda. Marilah Joyo Sudiro, kita mengadu tebalnya kulit kerasnya tulang sesukamu. Mahesokroda, aku tidak takut menandingimu pecah dadamu bentak Mahesokroda sambil menyerang dengan pukulan yang dasyat ke arah dada Joyo Sudiro. Pendekar dari kediri ini melihat datangnya pukulan yang dasyat, kuat dan cepat, maka dia pun cepat mengelak ke kiri dan dari kiri dia membalas dengan hantaman menggunakan telapak tangannya ke arah lambung lawan. Mahesokroda yang pukulan pertamanya luput, cepat menarik kembali tangan Naya dan ditekuk untuk menangkis serangan balasan Joyo Sudiro. Duk dua lengan bertemu dengan kuatnya dan akibat pertemuan dua tenaga raksasa ini, Joyo Sudiro terpental ke belakang. Akan tetapi dia tidak sampai terjatuh dan pada saat itu Mahesokroda sudah menerjangnya lagi dengan tamparan ke arah kepala. Joyo Sudiro maklum bahwa lawannya memiliki tenaga yang amat besar maka dia tidak berani menangkis dan mengadu tenaga, melainkan mengelak dengan cepat, lalu membalas dengan kaki kanan menyerampang kaki lawan. Mahesokroda yang bertubuh tinggi besar itu ternyata memiliki kegesitan juga. Dia melompat ke atas sehingga serampangan kaki lawan lewat dan dari atas kembali lengannya yang panjang terjulur dan tangan kirinya menyambar dengan tamparan keras ke arah kepala lawan. Terjadilah serang menyerang yang seru, akan tetapi karena Joyo Sudiro tidak berani mengadu tenaga, maka dia menjadi terdesak dan harus berloncatan ke sana-sini untuk menghindarkan tamparan, pukulan dan tendangan kaki Mahesokroda yang datang secara bertubi-tubi. Dia terdesak mundur. Melihat betapa ayahnya terdesak hebat, Jayanti mengerutkan alisnya dan ia mengikuti jalannya pertandingan dengan khawatir sekali. Kepala perampok itu ternyata tangguh sekali sehingga ayahnya kewalahan. Untuk maju membantu ayahnya ia tidak berani, karena kalau ia lakukan hei itu tentu belasan orang anak buah perampok itu akan maju mengeroyok pula sehingga keadaan ia dan ayahnya akan menjadi semakin berbahaya. Ia bergidik ngeri kalau teringat akan ucapan Mahesokroda yang ingin mengambilnya sebagai istri. Ia tidak sudi dan seandainya ayahnya kalah, ia tetap tidak akan sudi diambil istri, dan untuk itu ia bersiap untuk mempertahankan kehormatannya sampai titik darah terakhir. Berpikir demikian, darah itu meraba gagang kerisnya. Sementara itu, ketika mendengar percakapan mereka tadi, Sutejo sudah menjadi marah. Dia tahu bahwa Mahesokroda adalah seorang kepala perampok yang hendak memaksakan kehendaknya, hendak mengambil gadis yang ayu manis itu sebagai istrinya. Akan tetapi dia menahan diri karena ingin melibat bagaimana perkembangannya apakah Joyo Sudiro yang kelihatannya juga tangguh itu akan mampu menandingi Mahesokroda. Setelah pertandingan berlangsung dan dia melihat betapa Joyo Sudiro terdesak hebat, Sutejo lalu muncul keluar dari balik semak belukar di mana dia bersembunyi dan mengintai dan sekali meloncat dia sudah tiba di dekat dua orang yang sedang bertanding. Pada saat itu, Mahesokroda melakukan serangan dasyat, tubuhnya merendah dengan menekuk kedua lututnya dan kedua tangannya didorongkan ke arah dada Joyo Sudiro. Dia mengeluarkan hantaman dasyat ketika kedua tangan itu mendorong. Angin pukulan itu menyambar dengan kuatnya. Joyo Sudiro terkejut, tidak sempat mengelak. Terpaksa dia pun menyambut pukulan itu dengan kedua tangannya yang juga didorongkan dengan kedua telapak tangan terbuka. Wut, des, tubuh Joyo Sudiro terpental ke belakang dan tentu tidak akan terpelanting roboh kalau tidak ada tangan yang menyambar lengannya sehingga dia tidak terjatuh. Dia merasa dadanya sesak, akan tetapi untung tidak sampai terluka parah. Ketika dia melihat bahwa yang menyambar tangannya itu seorang pemuda tampan yang entah kapan telah berada di situ, dia menjadi haran. Paman, silakan mundur. Biarkan saya yang akan menandingi raksasa jahat ini, karena merasa bahwa dia telah kalah. Joyo Sudiro mengangguk dan mundur ke dekat puterinya yang juga memandang kepada Sutejo dengan heran, akan tetapi dengan pandang mata penuh harapan. Bagian 22 Mahesokroda memandang kepada Sutejo dengan sinar mata penuh kemarahan. Dia mendengar tadi betapa pemuda itu menyebutnya raksasa jahat. Dia mengepal kedua tangannya dengan geram, memandang kepada Sutejo yang berdiri di depannya lalu suaranya terdengar parau dan kaku. Heh, bocah cilik. Mau apa engkau maju menghadapiku? Siapakah engkau dan mau apa engkau mencampuri urusanku Mahesokroda? Andika adalah seorang kepala perampok yang suka mengganggu siapa saja yang lewat di tempat ini. Aku Sutejo, dan melihat kejahatan yang kau lakukan ini, tentu saja aku tidak dapat tinggal diam saja. Hentikanlah perbuatan jahatmu ini, bubarkan anak buahmu dan bertobatlah agar tidak sampai terpaksa aku menghajarmu babo-babo. Sutejo keparat ubun-ubunmu masih berbau kencur dan engkau berani menantang Mahesokroda. Agaknya engkau sudah bosan hidup. Majulah, Mahesokroda. Akulah lawanmu keparat, kulumatkan kepalamu Mahesokroda sudah menyerang dengan tamparan tangan kanannya yang lebar dan besar. Tamparan itu kuat sekali dan tangan itu terisi tenaga sakti yang mampu menghancurkan batu karang. Bukan tidak mungkin bahwa tangan itu akan melumatkan kepala orang yang kena dihantamnya. Namun dengan gerakan ringan dan mudah saja Sutejo mengelak. Hanya sedikit saja dia membuat gerakan dengan kepalanya yang ditundukan dan tamparan itu sudah lewat di atas. Kepalanya, begitu tangan itu menyambar lewat, Sutejo menggerakkan tangan kirinya ke atas jari-jari tangannya mengetuk lengan yang besar itu, tepat di bawah sikunya. Tuk, dua jari tangan mengetuk bawah siku. Aduh tak tertahankan lagi Mahesokroda berteriak karena lengannya seketika menjadi lumpuh. Uratnya telah kena ditotok sehingga terasa nyeri bukan main. Akan tetapi hanya sebentar rasa nyeri dan kelumpuhan itu. Dia sudah pulih kembali karena tubuhnya terlindung aji kekebalan yang cukup kuat. Marahlah dia. Sambil menggereng seperti seekor singa, dia menerkam dengan kedua lengan dikembangkan. Namun dia hanya menubruk angin karena pemuda itu sudah dapat menyelinap dan mengelak, dengan lebih cepat daripada terkamannya. Mahesokroda yang sudah marah sekali, melancarkan serangan secara bertubi-tubi, namun semua serangannya itu leput, dapat dilakukan oleh Sutejo yang bergerak lincah sekali. Tubuh Mahesokroda sampai berputaran saking terlalu bernafsu untuk dapat merobohkan lawannya, namun kemanapun dia menyerang, selalu dia menghantam atau menubruk tempat kosong. Ketika kembali dia menubruk Sutejo yang berada di depannya, pemuda itu menggeser keki ke samping sehingga tubrukan itu leput, selagi tubuh buh Mahesokroda condong ke depan karena daya tubrukannya tadi kaki Sutejo menendang lututnya. Aduh nyeri sekali rasanfa sambungan lutut yang tertendang itu dan tak dapat dicegah lagi tubuh yang tinggi besar itu roboh. Sutejo tidak menyusulkan serangan, melainkan berdiri memandang sambil tersenyum. Bukan main kagumnya hati Joyo Sudiro dan Jayanti melibat betapa dengan mudahnya Sutejo mempermainkan dan meroboh ke alauan. Sepasang Matu Jayanti berbinar-binar takjub. Akan tetapi Mahesokroda sudah menjadi semakin marah. Dicabutnya senjatanya yang menyeramkan, yaitu sebatang keris yang besar dan panjang. Sutejo, lihatlah apa yang ku pegang. Engkau akan mampus dengan usus terburai bentak Mahesokroda dengan sepasang Matu berubah kemarahan. Hem, belum lecet kulitmu, belum patah tulangmu, engkau sudah mengeluarkan pusaka. Majulah dengan kerismu itu, Mahesokroda. Aku tidak takut menghadapi keris pemotong leher ayam itu keparat, mampuslah kau Mahesokroda membentak marah. Maju dia memberi aba-aba dan semua anak buahnya bergerak maju dengan senjata masing-masing untuk mengeroyok Sutejo. Mahesokroda sendiri sudah menubruk dan Menyerang dengan tusukan kerisnya ke arah perut Sutejo. Pemuda ini mengelak cepat sehingga tusukan itu mengenal tempat kosong. Melihat Mahesokroda mengerahkan anak buahnya untuk mengeroyok, Joyo Sudiro dan Jayanti tidak tinggal dia mereka berdua segera berloncatan maju dan mengamuk di antara para anak buah perampok. Terjadilah pertempuran yang seru dan kacau. Sutejo juga marah melihat kecurangan Mahesokroda. Ketika kepala perampok itu menusukan kerisnya lagi, dia menghindar ke samping dan ketika keris meluncur lewat, dia cepat menampar dengan aji gelap musti. Wuut, des biarpun tubuh kepala perampok itu kebal, namun ketika pundaknya dihajar pukulan itu tubuhnya terpelanting berputar dan dia pun roboh. Dia merasa pundak kanannya seperti remuk dan kerisnya yang besar panjang itu telah terlempar entah kemana. Habislah semua nyali dalam hati perampok itu dan tanpa banyak cakap lagi, dia meloncat berdiri lalu melarik ke adiri, tidak memperdulikan lagi kepada anak buahnya. Akan tetapi para anak buah perampok itu melihat betapa kepala perampok itu melarikan diri, maka seperti di komando saja, mereka semua lari cerai berai dan tunggang langgang. Mereka meninggalkan teman-teman yang terluka. Sutejo tidak mengejar Mahesokroda. Ketika Jayanti yang marah hendak melakukan pengejaran terhadap para perampok, Kijoyo Sudiro menjegahnya. Tidak perlu dikejar, biarkan saja mereka melarikan diri para perampok yang terluka dan ditinggalkan lari teman-temannya, kini merangkak bangkit dan menyusul teman-teman mereka, berjalan terhuyung-huyung tanpa diganggu oleh Sutejo, Kijoyo Sudiro dan Jayanti. Ayah dan anak itu kini berdiri menghadapi Sutejo dengan pandang macu bersyukur dan kagum. Anak Mas Sutejo, kami ayah dan anak sungguh beruntung sekali mendapat bantuan Andika sehingga kami terlepas dari ancaman bahaya di tangan para perampok itu. Kami sangat berterima kasih kepadamu, anak Mas Sutejo, kata Joyo Sudiro sambil mengamati wajah yang tampan itu. Paman, harap jangan berterima kasih kepada saya. Kalau hendak mengucap syukur dan terima kasih, katakanlah itu kepada Allah yang maha kasih, yang selalu melindungi orang yang melangkah di jalan yang benar, engkau benar, anak Mas Sutejo. Akan tetapi Allah yang maha kuasa telah memberi pertolongannya lewat tenaga anak Mas sehingga kami dapat tertolong dan selamat, kata pula Joyo Sudiro. Semua apa yang saya lakukan adalah kewajiban saya, Paman. Melihat Paman dan Putri Paman diganggu penjahat, maka sudah menjadi kewajiban saya untuk turun tangan membantu Paman berdua menentang penjahat, ladalah. Bijaksana benar tindakan dan ucapanmu, anak Mas Sutejo. Kalau boleh aku mengetahui, siapakah orang tuamu dan siapapula gurumu. Maafkan saya, Paman Joyo Sudiro, semenjak kecil saya berpisah dari orang tua saya sehingga saya belum sempat mengenal nama dan wajah mereka. Adapun guru yang selama ini membimbing saya adalah mendiang Bapak Bagawan Sidik Paningal dari Gunung Kawi, Bagawan Sidik Paningal, tokoh dari perguruan Jatikusumo itu. Apakah beliau telah meninggal dunia benar, Paman? Belum lama ini Bapak Guru telah meninggal dunia, dan kalau boleh kami mengetahui, Andika hendak pergi ke manakah, anak Mas Sutejo? Kenapa kebetulan dapat lewat di sini saya sedang merantau, Paman? Jawab Sutejo yang tentu saja tidak ingin menceritakan semua tugas kewajiban yang dipikulnya. Apakah Andika hendak mengunjungi pesta ulang tahun perguruan Welut Ireng yang berada di pegunungan Wilis Perguruan Welut Ireng? Saya tidak mengetahuinya, Paman. Apakah Paman berdua hendak pergi ke sana Ki Joyo Sudiro tersenyum? Ah, aku hanya menghujanimu dengan pertanyaan sehingga lupa untuk menceritakan tentang diri kami sendiri. Ketahuilah, anak Mas Sutejo. Aku bernama Joyo Sudiro dan di daerah kediri namaku setidaknya cukup dikenal sebagai seorang pendekar yang selalu menentang kejahatan. Ini adalah anakku satu-satunya, bernama Jayanti. Kami berdua memang menerima undangan dari perguruan Welut Ireng yang merayakan hari ulang tahunnya yang kelima puluh dan kami sengaja ke sana, selain untuk memenuhi undangan, juga dengan maksud lain, yaitu mencarikan, Jodoh untuk puteriku Jayanti ini, ih, Bapak Jayanti mencela dan wajahnya berubah kemerahan. Akan tetapi Ki Joyo Sudiro tidak memperdulikan protes puterinya dan melanjutkan, sebetulnya, di kediri terdapat banyak pemuda yang telah mengajukan pinangan terhadap puteriku, anak Mas Sutejo. Akan tetapi di antara mereka tidak ada seorang pun yang memenuhi selera kami. Kami, terutama aku menghendaki agar Jayanti berjodoh dengan seorang pendekar muda yang dikdaya dan budiman. Dan setelah kami bertemu denganmu, anak Mas, hem, agaknya kami telah menemukan orangnya. Anak Mas Sutejo, maafkan kelancanganku, Akan tetapi, apakah anak Mas sudah beristri wajah Sutejo berubah kemerahan dan dia menjeleng kepalanya? Bagus sekali kalau begitu. Anak Mas Sutejo, kami akan berbahagia sekali kalau anak Mas mau menerima Jayanti menjadi jodohmu. Engkau tentu setuju, bukan, Jayanti ah, Bapak Jayanti menundukan mukanya yang menjadi merah sekali, Akan tetapi dari senyum yang menghias mulutnya mudah diketahui bahwa gadis itu setuju sekali. Maafkan saya, Paman bukan sekali-kali saya menolak maksud baik dari Paman, Akan tetapi saya masih ingin merantau meluaskan pengalaman dan menambah pengetahuan. Saya sama sekali belum memikirkan tentang perjodohan. Karena itu, maafkan kalau saya terpaksa tidak dapat menerima uluran tangan Paman dan saya mengucapkan banyak terima kasih atas kebaikan hati Paman, Oh, tidak apa-apa anak Mas Sutejo. Ini hanya pernyataan yang jujur dan setulusnya dari hati kami. Tentu saja kami tidak memaksa. Bagaimanapun juga aku percaya akan takdir ilahi, anak Mas. Jodoh adalah takdir, maka kalau memang sudah berjodoh, kelak tentu akan dipertemukan, juga. Untuk sementara itu, cukup kalau anak Mas mengetahui bahwa kami akan selalu mengharapkan anak Mas menerima uluran tangan kami, Terima kasih atas pengertian Paman yang bijaksana. Sekarang saya mohon diri, Paman, hendak melanjutkan perjalanan perantauan saya, nanti dulu, anak Mas Sutejo. Andika tadi mengatakan bahwa Andika merantau untuk menambah pengalaman dan pengetahuan. Nah, sekarang ini kesempatan baik sekali untuk menambah pengalaman dengan mengunjungi pesta ulang tahun perkumpulan Walut Ireng di Pegunungan Wilis yang sudah tidak berapa jauh dari sini itu. Pengalaman dan pengetahuan apa yang bisa saya dapatkan di sana, Paman tanya Sutejo yang memang kurang pengalaman. Wah, di sana Andika akan dapat bertemu dengan semua pendekar dari empat penjuru dan yang lebih dari itu, biasanya dalam pesta seperti itu ada saja pihak-pihak yang menggunakan kesempatan itu untuk mencari nama sehingga timbul persaingan, pertentangan dan adu kedikdayaan. Dengan demikian, bukankah hal itu menarik sekali dan menambah luasnya pengalamanmu? Juga biasanya golongan sesat menggunakan. Arna itu untuk mengukur kekuatan mereka berhadapan dengan pihak yang menentang mereka, yaitu kaum pendekar, hem, kedengarannya menarik sekali, kata Sutejo, tertarik. Akan tetapi saya tidak mendapatkan undangan, bagaimana saya dapat berkunjung, Paman tiba-tiba Jayanti berkata dan suaranya agak malu-malu. Undangan seperti itu tidak terbatas, kakang Mas Sutejo. Kita boleh datang dalam rombongan berapa orang saja dan engkau dapat menjadi anggota rombongan kami yang hanya dua orang, itu benar sekali, anak Mas Sutejo. Marilah engkau ikut dengan kami, Bu Juki Joyo Sudiro yang sebetulnya ingin menahan pemuda itu agar lebih lama bersama mereka dan memberi kesempatan kepada pemuda itu untuk mengenal Jayanti lebih baik. Kalau pemuda itu bergaul lebih dekat dengan Jayanti dan persahabatan mereka menjadi akrab, mustahil kalau pemuda itu tidak jatuh hati kepada puterinya yang ayu manis. Bukankah cinta kasih tumbuh di atas pergaulan yang akrab? Sutejo memang sudah tertarik sekali mendengar tentang pertemuan antara para pendekar itu, maka dia menyambut tawaran itu dengan gembira. Baiklah, Paman, asalkan saja tidak akan merepotkan Paman dan diajeng Jayanti. Ah, merepotkan apa, kakang Mas Sutejo? Bukankah engkau berjalan di atas kedua kakimu sendiri kata Jayanti yang sudah mulai hilang rasa rikunya dan menjadi agak berani. Mereka bertiga lalu meninggalkan hutan itu dan mulai melakukan perjalanan ke perkampungan Welut Ireng di Lereng Pegunungan Wilis. Perguruan Welut Ireng adalah sebuah perkumpulan atau perguruan silat yang sudah terkenal di daerah Madiun sebagai sebuah perkumpulan yang tua. Perguruan ini mempunyai nama baik karena para muridnya bersikap sebagai pendekar-pendekar yang menentang kejahatan. Pada waktu itu, yang menjadi ketuanya adalah Ki Bargowo yang berusia 55 tahun, dia hidup berdua dengan istrinya dan tidak mempunyai keturunan. Akan tetapi kehidupan kedua orang suami istri ini tidak kesepian karena mereka mempunyai banyak murid dari anak-anak sampai dewasa sehingga mereka merasa seolah-olah mempunyai banyak anak. Para murid yang masih belajar dan tinggal di perkampungan Welut Ireng tidak kurang dari 50 orang banyaknya. Pada hari itu, sejak pagi sekali, para murid Welut Ireng sibuk menghias perkampungan mereka, terutama rumah besar tempat tinggal Ki Bargowo. Semua orang tampak sibuk dan bergembira karena hari itu di perkampungan mereka akan diadakan pesta ulang tahun ke-50 dari perkumpulan Welut Ireng di sepanjang lorong. Mulai dari pintu Gapura serupai kerumah Ki Bargowo dihiasi dengan janur kuning, umbul-umbul, bunga dan kain beraneka warna menghias perkampungan itu sehingga tampak meriah. Mengapa perguruan silat itu memakai nama yang aneh seperti itu? Perguruan Welut Ireng, belut hitam, mengambil nama itu dari ilmu silat yang diajarkan di situ, yang berdasarkan dari aji Welut Ireng. Ilmu silat ini mengandalkan kecepatan dan kelincahan gerakan sehingga membuat pesilatnya licin bagaikan belut yang sukar ditangkap ataupun diserang. Sejak pagi suasana di depan rumah Ki Bargowo tampak meriah dan wajah-wajah para murid tampak gembira. Di depan rumah itu, di pekarangan yang luas didirikan tarut dan di tengah-tengah didirikan sebuah panggung. Bagian kiri panggung ditempati para penabuh gamelan berikut tiga orang waranggana, pesinden, yang cantik-cantik. Sejak pagi, gamelan itu sudah dimainkan para penabuhnya, perlahan dan lambat, belum mengiringi para pesinden yang belum mulai bertembang. Setelah matahari mulai menerangi tanah, mulailah para tamu berdatangan. Perguruan Welut Ireng adalah perguruan yang terpandang, dan surat undangan yang disebar cukup banyak, maka banyaklah tamu yang berdatangan. Selain para pamong peraja di sekitar Madiun, juga para jagoan dan pendekar sama berdatangan, baik para pendekar golongan bersih maupun para jago silat golongan kotor. Gamelan ditabuh bertalu-talu untuk menyambut datangnya para tamu. Ki Bargowo sendiri bersama lima orang murid kepala menyambut di depan tarut, dan para murid lain mengantar para tamu menuju ke tempat duduk mereka yang sudah disediakan menurut kedudukan dan derajat mereka. Para pamong peraja di suatu sisi panggung, para datuk persilatan dan para ketua perkumpulan silat yang besar di sisi yang lain, sisanya untuk para tamu yang lain. Suasananya amat ramai, karena suara gamelan itu bertumbuk dengan suara para tamu yang riuh rendah saling bersalam-salaman dalam pertemuan di tempat itu. Setelah para tamu memenuhi tempat itu, Ki Bargowo lalu naik ke atas panggung. Semua mata para tamu menatapnya dan suasana menjadi tenang karena para tamu menghentikan pembicaraan mereka, juga para penabuh gamelan menghentikan permainan mereka. Ki Bargowo tampak berwibawa ketika berdiri di tengah panggung itu. Tubuhnya tinggi kurus, berdiri tegak dan tampak masih kokoh kuat walaupun usianya sudah 55 tahun. Di pinggangnya terselip sebatang keris dan di punggungnya tergantung sebatang pedang. Wajahnya berwibawa dengan sepasang metu yang tajam berpengaruh, dan kumisnya yang melintang. Dengan suara lantang dia berkata untuk menyambut kedatangan para tamu, para pinisepuh, para datuk, para pendekar dan saudara sekalian yang kami hormati. Hari ini kami keluarga Welut Ireng merayakan ulang tahun yang kelima puluh. Atas kunjungan Andika sekalian yang telah memenuhi undangan kami, kami mengucapkan selamat datang, salam hormat dan terima kasih kami. Juga terima kasih kami ucapkan atas segala macam sumbangan yang diberikan kepada kami. Kami persilakan Andika sekalian untuk bergembira bersama kami, menikmati sekadar hidangan yang kami suguhkan dan sebentar lagi akan diadakan tayuban untuk mengembirakan suasana. Sementara itu, kalau terdapat kekurangan dalam sambutan dan pelayanan kami, kami mohon maaf sebesar-besarnya, sambutan yang singkat dari ketua Welut Ireng ini disambut tepuk sorak oleh para tamu, terutama mereka yang duduk di bawah panggung, yang sebagian besar adalah orang-orang muda. Mereka yang duduk di tempat terhormat, di panggung sisi kanan dan kiri, hanya mengangguk-angguk. Ketika Kijoyo Sudiro, Jayanti dan Sutejo datang, mereka disambut dengan gembira oleh Kibargowo yang sudah mengenal Kijoyo Sudiro dengan baik. Dan karena Kijoyo Sudiro dianggap sebagai seorang pendekar ternama dari Kediri, maka mereka bertiga mendapatkan tempat terhormat di atas panggung. Dari tempat duduknya di atas itu Sutejo dapat melihat ke arah para tamu yang berada di bagian bawah, dan melihat pula siapa-siapa yang datang menjadi tamu. Setelah Kibargowo berbicara di atas panggung, maka yang bertugas menyambut tamu yang mungkin masih datang terlambat adalah para murid kepala. Adapun Kibargowo sendiri juga duduk di atas panggung, melayani bicara dengan para pambung praja dan para datuk yang dihormati. Tiba, tiba Sutejo terkejut melihat datangnya serombongan tamu. Mereka terdiri dari tiga orang. Yang seorang adalah seorang pemuda berusia kurang lebih 26 tahun, pemuda tampan gagah yang tidak dikenalnya. Akan tetapi dua orang lain segera dikenalnya karena mereka itu bukan lain adalah Maheso Seto dan istrinya, Rahmini, dua orang murid perguruan Jatikusumo atau masih terhitung kakak-kakak seperguruannya yang galak itu. Orang ketiga yang tidak dikenal Sutejo itu bukan lain adalah Priyadi, pemuda gagah perkasa yang sudah kita kenal. Setelah kembali ke perguruan Jatikusumo di pantai Laut Kidul, kebetulan datang undangan dari Welut Ireng, maka Priyadi lalu menemani kedua kakak seperguruannya, Maheso Seto dan Rahmini, untuk mewakili perguruan Jatikusumo menghadiri pesta ulang tahun itu. Changak Awu, saudara termuda mereka, tidak ikut dan bertugas melatih para murid tingkat rendahan. Sutejo melihat betapa Maheso Seto dan Rahmini mengerutkan alisnya ketika para murid kepala Welut Ireng mempersilahkan mereka bertiga duduk di bawah panggung bersama para tamu lain. Akan tetapi pemuda tampan yang datang bersama suami istri itu hanya tersenyum saja. Sutejo merasa senang bahwa dia duduk di atas panggung, jauh dari para murid Jatikusumo itu. Kalau dia duduk di bawah dan terlihat oleh mereka, tentu dia akan merasa tidak enak sekali. Dia dapat menduga betapa tak senang rasa hati Maheso Seto. Dan Rahmini yang berwata angkuh itu diberi tempat duduk di bawah panggung. Agaknya para murid kepala Welut Ireng tidak mengenal siapa mereka. Padahal perguruan Jatikusumo adalah sebuah perguruan yang besar dan terkenal sekali. Sekali lagi Sutejo memandang penuh perhatian ketika dua orang tampak baru datang dan disambut para murid kepala Welut Ireng di pintu depan. Sutejo tidak mengenal dua orang itu, akan tetapi keadaan mereka sungguh menarik hati. Yang seorang adalah seorang kakek berusia kurang lebih 50 tahun, mukanya penuh berwok seperti seekor singa, tubuhnya tinggi besar dan pakaiannya jubah seperti pakaian pertapa atau pendeta. Sepasang matu kakek itu mencorong penuh kekuatan dalam sehingga Sutejo dapat menduga bahwa orang ini tentu memiliki kesaktian. Adapun orang kedua yang datang bersamanya adalah seorang wanita berusia kurang lebih 30 tahun, berwajah cantik dan pesolek, tubuhnya padat menggeirahkan dengan pinggang yang kecil sekali dan pinggul yang bulat menonjol besar seperti juga dadanya yang menonjol dan menantang. Pakainya pesolek, akan tetapi adanya sebatang pedang di punggungnya menunjukkan bahwa wanita ini bukan seorang yang lemah. Kembali para murid kepala Welut Ireng yang tidak mengenal keduanya, mempersilahkan mereka duduk di bawah panggung. Bukan hanya Sutejo yang memperhatikan dua orang itu. Akan tetapi juga Priyadi. Pemuda ini terkejut bukan main ketika mengenal kakek itu yang bukan lain adalah Ki Kewangkolo yang pernah ditandinginya ketika dia menolong Retno Susilo yang ditawan kakek itu. Akan tetapi dia tidak mengenal wanita cantik yang matu dan mulutnya amat genit itu. Mungkin ia murid atau wanaki kelabang kolo. Begitu kakek itu muncul Priyadi menduga bahwa tentu di tempat itu akan terjadi keributan, mengingat akan watak kakek itu yang liar dan ganas. Akan tetapi sekali ini dia tidak merasa gentar. Biarpun kakek itu berbahaya dan sakti mandraguna, akan tetapi dia datang bersama kedua orang kakak seperguruannya yang memiliki ilmu kepandayan tinggi, yaitu Maheso Seto dan Rahmini, maka dia memandang dengan sikap tenang. Ketika Ki Kewangkolo dan wanita cantik itu dipersilahkan duduk di bagian bawah panggung, wanita itu menyapu ruangan dengan kerling matanya. Kebetulan sekali ia memandang wajah Priyadi dan sepasang metu itu mengeluarkan sinar, wajahnya berseri, mulutnya tersenyum dan tanpa berkata sesuatu ia sudah melangkah menghampiri Priyadi dan duduk di dekatnya. Dan setelah duduk, ia memainkan matanya, memandang kepada Priyadi, mengedip-ngedipkan matanya, atau melempar kerling yang menyambar wajah Priyadi dan tersenyum manis sekali. Priyadi mengerutkan alisnya dan setelah yakin bahwa wanita itu mengajaknya main mata, dia pun menundukkan mukanya, kemudian memperhatikan ke depan, ke arah panggung. Akan tetapi tidak seperti wanita itu yang segera mengambil tempat duduk di dekat Priyadi, Ki Kewangkolo tidak duduk dan seperti sudah dikhawatirkan Priyadi, dia membuat tulah. Dengan langkah tegap dia maju mendekati panggung, lalu berseru. Dengan lantang sekali karena dia menggunakan aji pekik singa nada sehingga suaranya bagaikan auman seekor singa. Ki Bargowo ketua Wulut Ireng sungguh tidak menghormati orang. Dia memberi tempat kehormatan hanya kepada para bangsawan dan hartawan saja, sebaliknya berani memandang rendah kepadaku yang hanya disambut para murid dan disuruh duduk di bawah. Apakah Ki Bargowo sudah mempunyai tiga kepala dan enam tangan? Maka berani memandang rendah kepada kelabang Kewangkolo. Periakan lantang ini amat mengejutkan para tamu. Priyadi yang membenci keuang Kewangkolo atas apa yang dilakukannya terhadap retnosusilo, hampir saja menodai gadis itu, segera bangkit berdiri dan berseru lantang sekali karena dia pun mengerahkan tenaga saktinya. Seorang tamu yang tidak menurut aturan tuan rumah adalah seorang yang tidak tahu aturan dan tidak layak menjadi tamu. Sebaiknya dia pergi saja dari ruangan ini kembali semua orang terkejut dan memandang kepada Priyadi yang sudah bangkit berdiri. Mahesho Seto dan Rahmini juga terkejut dan heran melihat sikap adik seperguruan mereka itu. Adi Priyadi, mengapa engkau mencampuri urusan orang lain Rahmini mencelah? Priyadi, engkau mencari gara-gara celah pula Mahesho Seto kakang Mahesho Seto dan Bakayu Rahmini, orang itu adalah kelabang Kolo. Seorang yang amat jahat dan sudah pernah bentrok dengan aku. Aku tidak senang dia membuat keributan di tempat ini, jawab Priyadi. Sementara itu, ketika kelabang Kolo mendengar orang mencelahnya di depan banyak orang, mukanya berubah merah dan matanya terbelalak memandang ke arah pembicara. Agaknya dia lupa kepada Priyadi yang pernah bertanding dengannya ketika menolong Retno Susilo. Dia marah dan menantang. Bagus! Orang muda yang lancang mulut. Engkau sudah bosan hidup akan tetapi pada saat itu, wanita cantik yang duduk dekat Priyadi sudah melompat ke dekat kiki ke Wang Kolo dan dengan suara lantang ia berkata kepada kakek bermuka singa itu. Bapak Guru, biarkan aku yang menghadapi pemuda itu. Setelah berkata demikian, ia menggerakkan kedua kakinya dan tubuhnya melayang seperti terbang saja ke atas panggung. Gerakannya amat indah dan menunjukkan ilmu meringankan tubuh yang tinggi. Setelah berada di atas panggung wanita itu memandang ke arah Priyadi yang masih berdiri. Aku bernama Sekarsih dan Ki Ke Wang Kolo adalah guruku. Orang muda yang lancang mulut, kalau engkau memiliki kepandayan, naiklah ke panggung ini dan mari kita bertanding. Daripada banyak bicara di sana ditantang begitu tentu saja Priyadi menjadi marah. Pantang bagi seorang satria untuk menolak sebuah tantangan, apalagi datangnya tantangan dari seorang wanita. Adi Priyadi mau apa kau mahaso seto menegur Priyadi yang sudah melangkah? Aku ditantang katang. Tak mungkin diam saja, Priyadi sudah menuju ke panggung dan setelah tiba di bawah panggung dia meloncat ke atas. Sebagai seorang yang mengenal aturan, Priyadi tidak berani meninggalkan Tata Keresopan Santun sebagai seorang tamu. Maka dia lalu lebih dulu menghadap ke arah Ki Bargowo yang duduk bersama para pejabat dan para datuk di tempat kehormatan, membungkuk sambil merangkap kedua tangan melakukan sembah. Paman Bargowo, saya adalah seorang murid perguruan Japti Kusumo bernama Priyadi. Perkenankanlah saya menyambut tantangan wanita ini yang hendak mengganggu ketenangan pesta. Ki Bargowo tersenyum dan mengangguk, senang dengan sikap yang sopan itu. Dia sudah terbiasa menghadapi pertandingan adu kepandayan seperti itu. Merupakan hal biasa saja dah alasannya memang macam-macam. Biasanya, yang menjadi alasan pertandingan adalah perebutan penari pada waktu tayuban. Akan tetapi sekali ini, pesta belum dimulai sudah akan ada pertandingan. Dan alasannya juga luar biasa. Kakek bernama Kehuangkolo itu mencacinya dan wanita cantik itu adalah murid Kelabangkolo yang kini memandang Priyadi yang berada di pihaknya, mencela perbuatan Kelabangkolo. Karena itu dapat dibilang, bahwa Priyadi mewakilinya memberi hajaran kepada tamu yang kurang ajar itu. Silakan, anak mas Priyadi. Pertandingan bahkan akan menyemarakan pesta ini. Dia lalu memerintahkan para penabuh gamelan untuk memainkan gamelan mereka untuk mengiringi pertandingan antara Priyadi dan wanita yang mengaku bernama Sekarsi. Gamelan ditabuh dan suasana menjadi meriah namun menegangkan. Semua metode ditujukan ke arah dua orang di atas panggung itu dengan penuh perhatian. Dua orang itu bagaikan dua orang pemain wayang yang sedang berlagak di atas panggung. Yang pria ganteng dan gagah, juga gerak geriknya lemah lembut bagaikan Arjuna, sedangkan wanitanya cantik jelita, manis dan cekatan bagaikan Sri Kandi. Keduanya saing berhadapan dan yang membuat Priyadi merasa rikuh dan tidak enak adalah sikap wanita itu yang tersenyum manis dan mengerling tajam. Di antara suara gamelan, suara wanita itu tidak dapat terdengar jelas oleh para tamu, akan tetapi tentu saja dapat terdengar jelas oleh Priyadi yang berdiri di depannya. Aku gerang sekali engkau mau maju dan naik ke sini, wang bagus. Aku dapat menduga bahwa seorang murid perguruan jatiku sumo, seperti engkau tentu memiliki kedikdayaan. Karena itu aku ingin sekali bertanding denganmu untuk sekedar berkenalan dan main-main, main-main. Tidak, aku tidak main-main, kalau engkau menantangku, jangan dikira aku takut. Sebagai tamu, gurumu sungguh tidak tahu aturan Priyadi, namamu Priyadi bukan? Nama yang bagus, seperti orangnya. Sebetulnya kita lebih cocok untuk menjadi kawan, bukan menjadi lawan, sudahlah sekarsih, jangan banyak cakap. Aku sudah datang memenuhi tantanganmu berhati-hatilah. Priyadi, sungguh sayang kalau engkau sampai tewas atau terluka parah terkena ajik pukulanku yang ampuh keluarkan semua kepandayanmu, Aku siap melayanimu, kata Priyadi yang sudah marah. Haiit sekarsih mengeluarkan teriakan melengking dan mulailah ia menyerang. Serangannya cukup dasyat sehingga Priyadi tidak berani memandang ringan. Dia mengelak cepat dan balas menyerang yang juga dapat dihindarkan dengan melakan oleh sekarsih yang bergerak gesit sekali. Terjadilah serang menyerang yang seru. Tukang penabuh gendang sibuk memainkan gendangnya. Dia memang pandai sehingga dapat menyesuaikan hentakan gendangnya dengan gerakan kedua orang itu sehingga setiap serangan tampak semakin mantap dan dasyat. Gamalam pun dipukul gencar dan para tamu yang menonton menjadi semakin bersemangat dan tegang. Ternyata Priyadi dan Sekarsih memiliki kecepatan gerakan yang seimbang, bahkan ketika kedua tangan kanan mereka bertemu, keduanya terpental ke belakang, menunjukkan bahwa dalam hal kekuatan tenaga dalam, mereka pun seimbang. Diam-diam Sutejo yang mengikuti gerakan kedua orang itu penuh perhatian, menjadi kagum. Dari gerakan Priyadi, tahulah dia bahwa Priyadi adalah seorang murid perguruan, jati kusumo yang tangguh. Priyadi dapat menggunakan aji harina legawa dengan baik sehingga tubuhnya demikian lincah dan cekatan seperti seekor kijang muda dan kedua tangannya mengandung tenaga sakti yang cukup kuat ketika dia bersilap dengan aji gelap musti. Priyadi merupakan seorang murid aliran jati kusumo yang baik. Akan tetapi Sutejo mengerutkan alisnya menyaksikan sepak terjang lawan. Pemuda itu, yaitu Sekarsi. Sama sekali tidak disangkanya bahwa wanita cantik dan genit itu ternyata lincah bukan main dan juga memiliki tenaga yang cukup hebat sehingga mampu menandingi Priyadi. Dan yang lebih mengkhawatirkan hatinya, wanita itu agaknya mengalah dan tidak sungguh-sungguh menyerang Priyadi, lebih banyak mempertahankan diri saja. Agaknya kalau wanita itu membalas dengan serangan sungguh-sungguh seperti yang dilakukan Priyadi, pemuda itu ada kemungkinan besar akan kalah. Yang paling gembira menyaksikan pertandingan ini adalah para tamu muda yang memang senang melihat pertandingan silat. Bahkan di antara mereka banyak yang diam-diam bertaruh. Akan tetapi Ki Kewang kalau mengerutkan alisnya. Dia merasa sama sekali tidak senang karena melihat betapa sampai demikian lamanya Sekarsi belum juga mampu mengalahkan pemuda itu. Dan dia memang ingin menonjolkan diri di tempat pesta yang dikunjungi para jagoan dari empat penjuru itu ingin memperlihatkan diri siapa dia. Kalau perlu dengan mengalahkan banyak lawan, akan tetapi sebagai permulaan, Sekarsi mengecewakan, padahal dia dapat melihat bahwa kalau Sekarsi mau, tentu akan dapat merobohkan pemuda itu dengan pukulan ampuh dan berbahaya. Karena sudah tidak dapat menahan rasa penasaran dan kemarahannya lagi menduga bahwa Sekarsi memang sengaja mengalah terhadap pemuda yang tampan dan ganteng itu, Ki Kewangko lalu menggerakkan tubuhnya dan dia sudah melayang naik ke atas panggung. Begitu dia menggerakkan tubuhnya, menyelinap di antara keduanya sambil mendorongkan kedua tangan ke kanan kiri, Priyadi dan Sekarsi berloncatan mundur dan menghentikan pertandingan mereka. Sekarsi memalukan sekali engkau, tidak dapat merobohkan pemuda seperti ini. Hayo turunlah, biar aku sendiri yang turun tangan bentaknya marah dan melihat kemarahan gurunya, Sekarsi tidak berani membantah. Ia melempar kerling dan senyuman kepada Priyadi lalu melompat turun dari atas panggung. Kini Priyadi berhadapan dengan Ki Klabangkolo. Priyadi berkata dengan lantang, mengatasi suara gamelan yang kini ditabuh perlahan karena pertandingan telah terhenti, dengan maksud agar dapat terdengar semua tamu yang hadir di situ. Ki Klabangkolo, di mana-mana engkau hanya mendatangkan kekacauan dengan perbuatan jahatmu. Kini Ki Klabangkolo teringat kepada pemuda yang pernah menggagalkan dia memiliki gadis cantik dan gagah yang telah ditawanya dan dibawa ke dalam guha tengah hutan itu. Bukan main marahnya setelah dia mengenal Priyadi. Jadi engkau kah itu, engkau murid jatiku semua berani menentangku dia membuat gerakan ke depan, tubuhnya condong ke depan, kedua tangannya didorongkan ke arah. Dada Priyadi dan mulutnya mengeluarkan pekek yang menggetarkan seluruh tempat pesta. Awadah kedua tangan yang didorongkan itu mendatangkan angin yang amat kuat dan itulah Aji Singorodra yang menjadi andalannya. Tadi Sekarsih pun sudah mengeluarkan Aji ini, akan tetapi kehebatannya tidak seperti sekarang ketika dikerahkan oleh Ki Klabangkolo. Priyadi terkejut sekali dan cepat dia menghindar dengan loncatan ke samping. Dari samping dia membalas dengan pukulan Aji Gelap Musti, akan tetapi pukulannya ini dapat ditangkis oleh Ki Klabangkolo sehingga tangannya yang memukul terpental ke samping. Terjadi pertandingan yang seru dan gamelan pun ditabuh kembali dengan kerasnya mengiringi pertandingan kedua orang itu. Sutejo menonton dengan penuh perhatian. Dia tahu bahwa kakek itu tangguh sekali dan agaknya pemuda yang dia yakin adalah seorang tokoh jati kusumo yang tangguh itu pun agaknya terdesak hebat. Dia merasa khawatir. Untuk kesekian Kalinfaki Kewangkolo menyerang dengan Aji Singorodera disertai pekek yang menggetarkan jantung lawan, pekek yang disebut Aji Singanada. Priyadi mengerahkan tenaga saktinya untuk melawan pengaruh pekek itu, akan tetapi kedudukannya tidak memungkinkan baginya untuk mengelak lagi. Karena itu terpaksa dia menyambut pukulan itu dengan dorongan kedua tangannya pula sambil mengerahkan Aji Gelap Musti. Wut, dos hebat sekali pertemuan antara dua tenaga sakti itu. Akan tetapi kalau tubuh Kewangkolo hanya terdorong mundur tiga langkah, tubuh Priyadi terpental sampai keluar dari panggung. Pemuda itu merasa dadanya sesak, akan tetapi dia masih cukup gesit untuk mematahkan luncuran tubuhnya ke bawah panggung dengan berjungkir balik. Ketika kedua kakinya menginjak tanah, dia terhuyung dan terpaksa dia harus mengakui keunggulan Ki Klabangkolo dan dia kembali kepada kedua orang kakaknya. Klabangkolo tertawa bergelak di atas panggung dan dia berteriak nyaring, Hahaha, kiranya hanya sebegitu saja kedikdayaan murid jatiku semua? Kalau hanya sebegitu, biar sepuluh orang murid jatiku semua maju, aku akan sanggup menandingi dan mengalahkan mereka.